Hai hai QFriends, kembali lagi bersama Kak Eka Kali ini kita bahas soal tentang adaptasi makhluk hidup yuk Disajikan soal sebagai berikut Kita diminta untuk menentukan Mana yang bukan merupakan contoh adaptasi tumbuhan dengan lingkungan Kalau gitu kita mesti cek pilihan jawabannya satu persatu nih Gimana, QFriends sudah siap? Oke, sebelumnya perlu QFriends ketahui Bahwa tumbuhan melakukan adaptasi Yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Sehingga ia bisa bertahan hidup Nah, pilihan jawaban yang A Benalu yang menumpang hidup di inang Bukan merupakan contoh adaptasi Tapi ini adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup Dimana benalu diuntungkan dan inang dirugikan Atau yang sering kita sebut dengan simbiosis parasitisme Pilihan jawaban yang B Batang mawar memiliki dur yang tajam Ini adalah contoh adaptasi makhluk hidup Karena dur yang tajam pada bunga mawar Berfungsi untuk melindungi diri dari pemangsa Atau hewan yang akan mengganggunya Selanjutnya, pilihan jawaban C Kangkung memiliki batang yang berongga Ya, ini merupakan adaptasi juga ya Karena batang yang berongga pada kangkung Berfungsi untuk menyimpan udara Sehingga ia dapat mengapung di air Dan pilihan jawaban yang D Teratai daunnya lebar dan tipis Ini merupakan bentuk adaptasi Dimana daun yang lebar ini berfungsi untuk menyerap sinar matahari lebih banyak Agar ia juga bisa melakukan penguapan lebih banyak Serta daun yang tipis berfungsi agar ia bisa mengapung di air Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini Yaitu yang A Benalu yang menumpang hidup di inangnya Gimana? Mudah kan Cube Friends? Cube Friends mau latih soal lebih banyak? Yuk, kunjungi website kami di cubenotes.co.id Sampai jumpa di sini Terima kasih